Hai semua, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku steril kucing bertina di pushcase 1 Aku akan informasikan ke kalian persiapan apa yang aku lakukan sebelum steril kucing Total biaya yang aku keluarkan plus biaya steril di pushcase 1 nya Jadi tonton video ini sampai habis ya Untuk persiapan pertama yang aku lakukan adalah minta izin dan berdoa Yap, aku berdoa dulu dan minta izin ke kucing aku kalau aku mau steril dia Semoga bulbul sterilnya lancar ya Cepet pulihnya lagi Sayangku Teman-teman, dia bukan dekil ya Emang bulunya seperti ini bulu Banyak orang yang salah sangka dia tuh dekil banget Padahal emang bulunya begini Lalu persiapan selanjutnya adalah aku menghubungi pria pushcase 1 nya Melalui whatsapp kait jadwal dan syarat apa aja yang harus aku lakukan sebelum steril kucing bertina Setelah jadwal ditentukan, baru aku mempersiapkan barang-barang untuk pasca kucing aku steril Di underpat, makanan recovery, dan salep luka Ini sama kandang portable-nya Ada yang busi juga sih, tapi ini buat ganti-ganti biar bisa di kamar Ini dipuasain Dusel-dusel pengen minta makan ini, sabar ya Uh, kesian Nah, ini tasnya buat nanti aku bawa Dalamnya udah dikasih, ini perlak Underpat ini Bulbul ini umurnya sekitar 10 bulan nih Anaknya udah umur 2 bulan Jadi mau di-steril Setelah sampai di pushcase 1, aku diarahkan untuk mengisi data Bahwa kita bersedia untuk men-steril kucing kita Untuk steril kucing di pushcase 1 Lala Dun Bogor Biasanya dilakukan di hari Sabtu jam 9 pagi Dan kita harus konfirmasi minimal hamin 1, jadi atau tidaknya Kita lagi di pushcase 1 Dan ini lagi persiapan Bulbulnya nih Halo Malah bulbulnya Ih, ini bulbulnya Tuh, temen kamu ya Ih, gemoy Bisa nge-nge-nge-nge Uyuh, ucian Ucian, ubu Untuk biaya steril kucing jantan 250 ribu Dan kucing betina 500 ribu Sebelum steril, kucing kita wajib untuk puasa makan minimal 6 jam Jadi pertanyaannya, apakah sebelum steril kucing harus divaksin dulu? Jawabannya adalah tergantung tempat kalian untuk steril kucing Karena di beberapa vet, ada yang mengharuskan untuk kucing kalian minimal vaksin pertama Untuk di pushcase 1 Lala Dun ini tidak apa jika belum vaksin Dan kucing aku sendiri juga belum vaksin sih Tapi emang disarankan untuk vaksin dulu Supaya meminimalisir terkena virus Karena akan ada banyak kucing di sana Dalam hal ini, aku bener-bener berdoa banget Agar kucing aku dihindarkan dari penyakit berbahaya Sekarang kita udah serahin bulbul ke dokter Untuk dia operasi Tapi kita tuh gak boleh masuk ke dalam Jadi kita mau makan dulu Soalnya waktu dia operasi itu durasinya sekitar 45 menit Saat bulbul masuk ke ruang operasi Kita tidak boleh ikut masuk Disini aku bener-bener khawatir banget Takut bulbul kenapa-napa Tapi aku gak berhenti berdoa supaya proses steril bulbul lancar Gak ada drama dan pemulihannya cepat Setelah menunggu sekitar 1 jam Bulbul keluar dalam keadaan gak sadar Tapi saat itu hujan deres Jadi aku gak bisa langsung pulang Karena hujan terlalu lama Bulbul udah bangun dari tidurnya Tapi dia belum sepenuhnya sadar Disini aku juga diinfokan Agar datang lagi setelah 3 hari Untuk dilepas perban dan dicek kondisi kucing aku Setelah sampai rumah sekitar jam 12 siang Aku langsung pindahin bulbul ke dalam kandang portable Yang dialasi under pad Disini dia mau jalan-jalan terus Tapi masih agak sempoyongan Ini udah aku tadi aku coba suapin Dia masih belum mau makan Aku coba suapin pake Dekam free food yang tadi Iya mau jalan-jalan Mau di dalam kandang Tapi aku awasin Ini bekas perbannya Jalan-jalan mulu jadi kayak kebuka gitu Nanti buat salepin yang bekas lukanya disini Kalau udah dilepas perbannya Namanya bio placenton Berapa harganya? Rp30.000 di apotek Lahap banget makannya guys Nih tuh Sekotak ini tuh tinggal segini Gara-gara dia kelaparan Ih Pintar makannya bulbul ya Cepat sehat ya bulbul Sekitar jam 3 Bulbul mulai sadar Karena pas aku panggil namanya Dia langsung datengin aku Dan dipastikan bulbul sudah sadar betul Karena dari jalannya juga udah gak sempoyongan Bener-bener bersyukur banget Kalau ngeliat dia udah bisa makan lahap Perasaan aku jadi lebih tenang deh Jadi berapa total biaya yang aku keluarkan Dalam mempersiapkan steril kucing betina aku Untuk persiapannya Aku beli underpat dengan harga Rp31.000 untuk per packnya Aku beli 2 jadi Rp62.000 Lalu makanannya natural bridge recovery Seharga Rp35.000 Aku beli 2 jadi Rp70.000 Harga steril Rp500.000 Dan salep bioplasenton Rp30.000 Dan total yang aku keluarkan adalah Rp662.000 Selama proses pemulihan Bulbul tidur di kamar aku Disini aku buka kandangnya Dan aku sediain litter box Oh iya pasir yang aku pakai ini Merk markotops Pasir yang merknya markotops Menurut aku ini lumayan bagus ya Pasirnya tuh kalau kena air tipisnya tuh Nggak terlalu jadi lumpur gitu loh Nggak kayak play doh gitu Tapi kalau pakai markotops Pasirnya tuh bener-bener kayak Langsung kering Nah untuk sementara Google tidur di kamar aku dulu Ini aku pakai yang portable Bekas dia lahiran kemarin Terus pasirnya yang bersih Nah segitu dulu pengalaman dari aku Sterile Kucing di hari pertama Aku akan update lagi kondisi Bulbul nanti Setelah beberapa minggu steril Jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan Boleh banget komen di bawah ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Untuk support channel aku Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Hi guys I wanna show you my beautiful cat in the world Halo Nama saya Bulbul Namanya adalah Bulbul Dia adalah anak bintar Dan badu Dalam satu waktu Halo guys Hai guys Hai y'all Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi